Sudah sebulan penuh... ...hamba melaksanakan puasa sesuai perintah. Hari kemenangan tiba. Satu syawal. Tapi juga hari dimana Gus Afif berjanji... ...untuk datang dan melamar aku. Gus, Gus, Gus sampe narap ngundi, Gus. Aku mau pergi ke Purwodadi. Aku harus pergi secepatnya kesana. Aku minta tolong sama kamu buat sampein ke Abah sama Umi. Walau aku pergi ke sana. Kalau sampe Gus Afif sampe rumah kita duluan... ...bisa hancur semua rencana kita, Bu. Ya, emang? Dari makanan ke Purwodadi itu berapa lama? Ya, tiga jam. Tiga jam. Dari sini cuma dua jam, Pak. Berarti bisa kita, Pak. Sampai duluan. Cepet, 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 cepet. Ini Aina lagi nungguin Gus Afif. Aina! Aina nunggu hati, Kak. Bapak! Kamu harus menikah sama Yoyo. Bu! Enggak. Maaf. Tapi Aina mau langsung dateng ke pesantren. Aina mau temuin Gus Afif. Aina ke Magelang sekarang. Eh! Aina! Loh kok? Aina! Bu! Bude! Bude! Aina, ibu! Jangan! Aina! Aina! Kalau kamu mau mempermalukan budemu ini di depan keluarga Mas Yoyo. Saya punya syarat untuk Mas Yoyo. Boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Boiki. Apa? Apa? Baiklah menunggu yang suatu dibuat. Al-Aina, ibu! Ha-Ibu! Baiklah! Baiklah, ibu! In-ingkar janji? Sebenarnya siapa yang nampak terjanji yang dibuatnya Dan bertakwa Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa Terima kasih